Anak-anak, pada pagi hari ini kita akan membahas materi tentang Letak Astronomis Indonesia, Letak Geografis Indonesia, dan Batas-batas Wilayah Indonesia Pada pertemuan minggu kedua kemarin, kalian sudah mempelajari tentang komponen-komponen peta Jenis-jenis peta, cara menghitung skala Sehingga nanti di tukes akhir, Pututi akan memberikan kepada kalian membuat peta Dimana cara membuatnya sudah kalian pelajari pada waktu kalian mempelajari komponen peta Skala peta, dan jenis-jenis peta pada minggu kemarin Untuk materi pagi hari ini, melanjutkan materi pada pertemuan minggu kedua kemarin Maka pada minggu ketiga ini kita akan membahas tiga materi utama Yaitu Letak Astronomis Indonesia, Letak Geografis Indonesia, dan Batas-batas Wilayah Indonesia Tujuan pembelajaran pada pagi hari ini adalah Setelah kalian mengikuti pembelajaran, maka diharapkan Kalian dapat menjelaskan pengertian Letak Astronomis Dua, dapat menyebutkan Letak Astronomis Indonesia Tiga, dapat menyebutkan dampak Letak Astronomis Indonesia Empat, dapat menjelaskan pengertian Letak Geografis Lima, dapat menyebutkan Letak Geografis Indonesia Enam, dapat menyebutkan dampak Letak Geografis Indonesia Dan tujuh adalah dapat menyebutkan batas-batas wilayah Indonesia dengan negara lain Sehingga, dari pertemuan pagi hari ini nanti Kita mempunyai tujuh tujuan pembelajaran Untuk yang pertama, kita akan membahas mengenai Letak Astronomis Sebelum kita mengetahui Letak Astronomis Indonesia Kalian bisa memahami terlebih dahulu Apakah pengertian dari Letak Astronomis itu Letak Astronomis adalah letak suatu tempat Bila dilihat dari posisi garis lintang dan garis bujur Seperti Indonesia, maka Letak Indonesia berdasarkan garis lintang dan garis bujurnya Pada 65 derajat bujur timur sampai dengan 141 derajat bujur timur Dan 6 derajat lintang utara sampai dengan 11 derajat lintang selatan Itu posisi garis astronomis Indonesia Atau Letak Astronomis Indonesia Sebagai keterangan, butuh ditambahkan disitu PT sama dengan bujur timur BB bujur barat LU lintang utara Dan LS itu artinya lintang selatan Sekarang yang akan kita pelajari lagi adalah Apakah dampak Letak Astronomis Indonesia tersebut? Dari Letak Astronomis Indonesia tersebut Maka akan kita lihat Yang pertama, kepulauan Indonesia berada di wilayah tropis Jadi mayoritas di Indonesia beriklim tropis Atau kalian bisa menyebutnya dengan panas Kemudian yang kedua, Indonesia terbagi menjadi tiga wilayah waktu Seluruh Indonesia waktunya ada perbedaan Nanti dikelompokkan menjadi tiga Waktu Indonesia bagian barat Waktu Indonesia bagian tengah Dan waktu Indonesia bagian timur Sering disebut dengan WIP, WITA, dan WIT Kalian yang berada saat ini di Solo Maka kalian masuk pada yang nomor satu WIP atau Waktu Indonesia bagian barat Karena kalian posisinya di Pulau Jawa Selanjutnya, kita akan mempelajari lagi Yaitu Letak Geografis Letak Geografis Sebelum kita melihat lebih jauh posisi Letak Geografis Indonesia Maka kita cari dulu Apakah pengertian dari Letak Geografis itu Letak Geografis adalah letak suatu daerah Bila dilihat dari kenyataan di merupakan bumi Sehingga kalau Letak Geografis itu bisa dilihat dengan mata Tapi kalau Astronomis tidak bisa Letak Geografis Indonesia di mana? Letak Geografis Indonesia berada di antara dua benua dan dua samudera Untuk memperjelasnya, nanti ibu akan memperlihatkan pada kalian video pembelajarannya Jadi, benuanya adalah benua Asia dan benua Australia Sedangkan samudera yang menghabit wilayah kita adalah samudera Pasifik dan samudera India Kemudian, apakah ada dampak dari Letak Geografis Indonesia? Ada, anak-anak Yang pertama, Indonesia mempunyai tiga iklim utama Yaitu iklim tropis, iklim musim atau muson, dan iklim laut Yang kedua, Indonesia memiliki dua musim Yaitu musim pengaruh dan musim penghujan Kemudian dampak yang ketiga, yaitu karena berada di persilangan lalu lintas dunia Maka Indonesia sangat strategis, sehingga rame dan menguntungkan Apabila itu dilihat dari segi ekonomi Jadi, menguntungkan sekali karena berada pada persilangan Banyak negara-negara lain yang melakukan suatu perjalanan selalu singgah atau transit di negara Indonesia Ya, anak-anak Sekarang kita lanjutkan Batas wilayah Indonesia dengan negara lain Batas wilayah Indonesia dengan negara lain Kalau kalian saat ini membawa dan membuka buku Atlas Maka buka di peta Indonesia Di batas utara, bagian atas, itu berbatasan dengan Malaysia Singapura, Palau, Filipina, dan Laut Cina Selatan Batas selatan, itu berarti posisi kalian lihat pada posisi bawah Ya, itu selatan kalau dalam peta Timur Leste, Australia, dan Samudera India Sedangkan batas barat, sebelah kiri kalian Itu adalah Samudera India Kemudian sebelah timur, sebelah kanan Itu adalah Papua New Guinea dan Samudera Pasifik Itu adalah batas wilayah Indonesia dengan negara lain Letak ke wilayah Indonesia Dan pengaruhnya Letak ke wilayah Indonesia Letak ke wilayah Indonesia dibedakan menjadi dua Yaitu letak astronomis dan letak geografis Letak astronomis adalah letak suatu tempat atau wilayah berdasarkan garis lintang dan garis bujurnya Garis lintang adalah garis hayal yang melintang melingkari bumi Sedangkan garis bujur adalah garis hayal yang menghubungkan kutub utara dan kutub selatan Secara astronomis, Indonesia berada di 6 derajat lintang utara sampai 11 derajat lintang selatan Dan 95 derajat bujur timur sampai 141 derajat bujur timur Letak geografis adalah letak suatu wilayah atau negara dilihat dari kenyataan di permukaan bumi Secara geografis, Indonesia berada di antara dua benua Yaitu benua Asia dan benua Australia Selain itu, Indonesia berada di antara dua samudera Antara lain samudera Pasifik dan samudera Hindia Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Nah anak-anak, demikian tadi beberapa materi yang sudah kita bahas pada pagi hari ini Ada tiga materi pokok yaitu letak astronomis Indonesia, letak geografis Indonesia, batas wilayah Indonesia dengan negara lain Sehingga di akhir pembelajaran ini, ibu akan memberikan tugas kepada kalian Tugasnya adalah untuk penilaian keterampilan, yaitu membuat peta Indonesia dengan komponen petanya pada kertas keakhir Buka kembali materi kemarin, komponen peta itu apa saja, sehingga dari komponen peta yang sudah ibu jelaskan di minggu kemarin, harus kamu tampilkan pada pembuatan peta Indonesia Nah untuk peta yang kalian buat, pengumpulannya tidak di akhir bulan ini, tetapi nanti ibu berikan waktu 2 minggu, sehingga kalian mengumpulkan pada awal bulan September Nanti silakan orang tua kalian untuk bisa mengumpulkan ke sekolah Jangan lupa beri nama, kelas dan nomor, kemudian di atas kamu tuliskan juga tugas materi ketiga Demikian anak-anak, materi yang ibu sampaikan, semoga bermanfaat dan kalian bisa memahami materi yang hari ini kita bahas Selamat pagi, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton!